Ana berkaca tuh mata Ana yang mata hitamnya sudah besar sekali, jadi udah gak ada putihnya lagi kayak kita gini udah gak ada putihnya, jadi sudah full black dia, mata hitam, jadi Ana mikir wah ini udah waktunya, sudah, nah ketika sudah Ana melihat itu, itu langsung Ana terduduk dengan posisi di pojok toilet, nah terduduk begini, itu dari kaki ya Ki, itu naik bener-bener kayak kita dicabut dari kaki, yang dari kaki itu kayak nyawa kita ditarik pelan-pelan, tapi Masya Allah sakitnya luar biasa, itu kayak sakit, betul, jadi Ana seketika Ana diskusi dengan beberapa orang yang pam agama, ya itu gladi sakratul maut, jadi namanya gladi sakratul maut, bukan kita GR yang lain, tapi GR nya sakratul maut, jadi bener-bener dari kaki itu ditarik sudah dingin, sakit, tulang berasa ditarik-tarik, sampai disini tuh Ana udah nyerah, nah disini tuh kita udah Ana melihat Proses Ana hidup dari anak kecil sampai bisa tuh kayak kita di film kan, itu gimana sih, maksudnya proses bener-bener, semua, dari kita dari kecil, bayangan atau visualnya langsung, visual gitu, kayak kita nonton sebuah film teater, kayak kita ini kan, ya kayak, diputar ulang, ya kita mimpi kan, mimpi yang sadar gitu, nah, gue pernah juga mimpi, mimpi, tapi sadar gue, gue lagi mimpi, tapi, nah, ya diterusin gitu, Kurang lebih begitu, nah, jadi kayak diputar sesuatu yang sebenarnya kok ini begini, oh ini orang mau menuju ke alam, ini mungkin begini gitu ya, jadi diperlihatkan segala kebaikan, keburukan dari segala hal kecil pun Ana tahu, lihat, Ana gak pernah lupa tuh Tapi kebayang ya Ini semua terlihat, sampai, ya terekam lah jelas, karena Ana melihat Ana, dari zaman pernah jadi dunia, pernah olahraga tenas, pernah jadi ini, jadi itu, jadi ini, semua keburukan, kebaikan, semua ada Sampai, tiba-tiba berjalan disini, tapi Ana udah ngelihat badan Ana sendiri, Aki, jadi kita udah keluar setengah, Ana udah lihat, ya ini yang meninggal nih, karena Ana udah ngelihat badan Ana, Ana udah ngelihat, ini Ana udah gak disini nih, satu itu, kedua udah gak ada orang kan disitu Jadi Ana udah, kalau misalnya selesai tinggal nama, mungkin itu apartemen close, takut orang kan, terus meninggal disini, jadi meledak lah ibarannya gitu, tapi, kodarullah itu tiba-tiba pas sampai disini Satu kata yang Ana sebut, yang sampai Ana gak lupa Ketika nyawa sudah disini, ya, itu benar-benar Ana bilang dua kalimat syahadat Walaupun tidak tuntas, ya, walaupun tidak tuntas, tapi Ana menyebutkan asyadu ala ilaha ilallah Asyadu ala ilaha ilallah, tapi wa asyadu Ana, Ana gak tuntas Ketika asyadu ala ilaha ilallah, ya, Ana melihat dua sosok Dua atau tiga, tapi satu itu gelombang lubang, yang di tengah Gelombang lubang itu seperti, seolah-olah kayak Ana kayak, mau dibawa ke alam situ Dua ini, Ana yakin sekali, tapi walaupun alam biswab ya Tapi kalau Ana diskusikan dengan beberapa yang memaham agama, yang ngerti gitu ya Itu bilang, ya itu malaikat, itu malaikat Tapi walaupun alam, tapi Ana gak pernah lupa rupanya mereka berdua Rupanya seperti apa, bentuknya seperti tangan Gak kayak kita, yang pasti gak kayak kita Gak kayak kita Gak kayak kita, beda sekali Jadi apa yang difilmkan, apa nih, apa yang difilmkan di film-film itu Emang sebenarnya mereka jauh lebih pintar, karena mereka tahu bentuknya begitu Oh, begitu lagi Ya Allah Begitu Bukan halusinasi ya Bukan halusinasi, memang benar begitu Tapi benar kan, Bu, kayak Wisnu kan Gak Terlalu tampan kalau begini Gak takut kita dicabut Waktu pada saat itu Ketika ada sosok-sosok itu Kondisinya gimana tuh? Waktu kejadian itu yang Ana pikirkan cuma satu Pertama, Ana pasrah Dan yang kedua, ajaibnya Ana tidak pernah ingat asma Allah waktu itu Kok bisa Ana menyebut nama asyadu ala hitam Jadi dua kalimat syadat itu adalah penentu Ana Kunci Ana ketika itu, Ana langsung tiba-tiba Ana melihat persis, Ana kan udah gak bisa gerak lagi Semua udah beku nih Sudah Membiru, oh udah biru semua nih Udah siap, selesai, udah cabut Tinggal kepalanya aja selesai gitu kan Tapi Ana seperti didongakan mengenai dua sosok ini Ana sebut itu, tapi gak dalam lisan Tapi Ana ingat sekali dalam hati Ana, Ana teriak Dengan dua kalimat syadat itu Asyadu ala illa illa Allah Mereka berhenti Mereka seperti kayak orang antum berdua berdebat gitu Ana melihat gini aja Berdebatnya ngomong apa? Tapi Ana gak paham Bahasanya mereka beda gitu Tiba-tiba Ana cuma lihat di tengah ini ada lubang aja Di atas itu ada lubang Mungkin kalau Ana selesai Masuk ke lubang itu Ana gak tau lubang mana, Ana gak tau Tapi tiba-tiba mereka seperti kayak berdebat Tiba-tiba Ana kayak antum diturunkan dari gedung yang paling tertinggi Turun ke bawah itu kayak antum mimpi Tiba-tiba jatuh gitu Itu yang ngerasakan Terus lo bangun lagi tuh? Ana bangun Dan itu tiba-tiba langsung hangat Turun Turunnya dari kepala ke tangan Berasa tuh turunnya Set Jatuh Padahal gak jatuh Padahal disitu aja Itu kayak merasa Ana langsung diam Stuck Hampir mungkin sekitar 5-10 menit Ana diam Tapi Ana gak pernah nyebut berhenti Untuk menyebut nama Allah Ya Allah Mungkin Allah gini kali ya Ini orang belum berbuat baik Tapi mau masuk surga Kadang-kadang gak sadat Iya Tunggu-tunggu 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 Berbuat baik dulu Nah Kebanyakan nih berat di dosa nih Kalau disiksa kayaknya terlalu kasihan Dikembalin Mungkin Mungkin Ini kalau terlalu disiksa kayak kasihan juga Tapi lo berpikir gini gak sih Dikasih kesempatan untuk hidup dan Sekali lagi Lo berubah deh Itu yang Ana pikirkan Jadi setelah Ana dapat hidaya itu Jadi Ana banyak berdiskusi juga Setelah kejadian itu kan Iya Jadi Hijrah dan hidayah itu beda ya Hijrah itu adalah ketika kita merasa Kita sudah mentok Oke lah Ana mau hijrah Atau mungkin ajakan teman Warga Rekan ya Hijrah Tapi Ana hidayah Hidayah itu yang memberikan Memang setelah Ana tahu Itu petunjuk yang Allah berikan langsung Berupa Katakanlah gift Dan tidak semua orang Mendapatkan itu Yang Ana pahami Yang Ana dapat Jawaban dari beberapa Orang yang paham secara agama Jadi Mereka menyampaikan seperti itu Bahwa hidayah itu dari Allah Antum bersyukur Antum diberikan hidayah Secara kilat seperti itu Dengan Caranya Allah seperti itu Jadi Caranya Allah memberikan hidayah seperti itu Walaupun itu keras seperti tamparan Buat Antum Tapi itu benar-benar bisa menjadi Perubahan Antum menjadi orang hijrah yang lebih baik Insya Allah Insya Allah Jadi Dengar azannya takut sekarang Dulu kan enggak Dulu baru-baru denger azannya kayaknya Ais Udah lah Pas itu orang alim Ah orang alim Bro Malam kita jalan dulu bro Gampang masih ada hari esok Enggak Karena lo disadarinnya dengan kejadian kayak gitu Karena sakit banget kejadiannya Iya Tapi kalau lo masih Enggak istikamah sih Kebangetan gitu Kedua mungkin hidayahnya beda kali ya Lebih sakit kayaknya Enggak ada urusan Enggak ada hidayahnya lagi Katanya ini udah enggak ada lagi dah Cabut aja udah Enggak usah pakai tanyaan lagi gitu Enggak ngaru Alhamdulillah Alhamdulillah Deku atas